Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Nah, dari situ sebelum kita berangkat ini kita dikasih pendampingan dari YPAC dan dari pemerintah yaitu melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi, kita di sana sebelum berangkat, kita dilatih dulu terkait materi-materi apa yang mungkin bakal keluar atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bakal dilombakan seperti itu. Kita di sana mendapatkan pelatihan sekitar satu minggu sebelum keberangkatan. Terus sampai akhirnya lomba di sana, sekitar berapa lama waktu itu di sana, lombanya sih cuma sebentar, cuma waktu itu aku sampai satu minggu di sana, terus pulang dari sana, dapat juara tiga, kategori e-design, terus balik. Terus ternyata balik itu, Kementerian Kominfo sendiri masih terus kayak semakin semangat untuk memberikan literasi bagi teman-teman disabilitas, sekarang melihatnya teman-teman disabilitas juga memiliki kompetensi, gitu kan. Terus jadinya mulai banyak nih pelatihan-pelatihan yang menyasar teman-teman disabilitas, terus aku juga jadinya jadi pengen jadi tertarik, gitu kan, jadi pengen nyoba untuk materi ini, bidang ini, bidang itu, gitu, jadi dicoba semua pelatihannya. Jadi aku coba ikutin, terus sampai akhirnya tahun 2015 atau 2016, gitu, Kementerian Kominfo ngadain yang namanya Jambore TIK. Nah, disitu aku nyoba buat jadi instrukturnya, jadi aku mulai diajak untuk jadi training of training-nya, terus aku ngajar disitu, terus udah sih mulai keasikan, disitu mulai keasikan, jadinya ngajar, terus sering diundang-undang juga, sama Kominfo-nya juga, ya, terus udah sih jadi ngerasa, wah ternyata asik, ya, bisa sharing sama teman-teman disabilitas dari apa yang aku bisa, kayak gitu sih, Mbak. Ya, tapi sebelumnya pernah kebayang nggak sih sampai ada di titik sekarang, gitu? Apakah sebelumnya pengen kerja di satu bidang yang sama, gitu? Enggak, sebelumnya malah sama sekali, Buga Prakepikiran, makanya waktu itu awal kuliah aku ngambilnya ekonomi bisnis, karena aku ngeliat saat, aku sebelumnya bekerja di sebuah yayasan, kan, aku sebagai shop manager, ya, di sana, dan aku ngambil ekonomi bisnis, karena aku ngebayangin teman-teman disabilitas punya kesempatan yang sama, punya kemampuan, gitu kan, kalau misalnya di asa, diajarin, pasti bisa, gitu kan, jadi kayak berharap suatu saat aku bisa membangun sebuah usaha yang melibatkan teman-teman disabilitas saat itu, cuman terus saat tercemplung di dunia IT, dan asik ngajar, asik sharing sama teman-teman dari apa yang ternyata aku bisa juga, ternyata asik juga, ya, kayak gitu sih, jadi sebelumnya nggak berhenti bayang. Tapi sebelumnya, Mbak Eci, emang udah ngerti dalam bidang itu, atau ambil kursus lain, atau otodidak aja, gitu? Itu mungkin, karena aku doksualnya udah punya basic, ya, karena sebelumnya kan aku non-disabilitas, aku non-disabilitas, aku bersekolah di sekolah formal, jadi di sekolah negeri itu kan emang udah ada pelatihan komputer, pelajaran komputer, kayak gitu kan, cuman emang didaleminnya lagi tuh saat ikut-ikut pelatihan di Kominfo, karena di Kominfo juga kan ada sertifikasinya juga untuk kita, kayak gitu, jadi lebih pendalamannya sih di Kominfo sih, cuman kalau untuk kayak basic-nya sih udah ada sebelumnya. Nah, sekarang kita tahu bahwa teknologi itu udah maju banget di Indonesia, udah sangat berkembang gitu. Nah, menurut Kak Eci sendiri, gimana sih sekarang perkembangan dunia IT, terutama untuk teman-teman disabilitas? Kalau perkembangan IT sendiri memang sangat-sangat membantu ya, terutama untuk teman-teman disabilitas, apalagi kalau misalnya dibilang teman-teman disabilitas fisik mungkin tidak terlalu membutuhkan aktusiw, maksudnya teman-teman disabilitas tidak mengalami hambatan untuk mengakses, apa sih namanya, teknologi informasi atau komunikasi disabilitas fisik memang tidak memiliki hambatan yang terlalu signifikan. Beda dengan teman-teman disabilitas penglihatan yang aku ngerasanya, aku punya teman-teman disabilitas penglihatan dan itu sangat membantu sekali dengan mereka sekarang menggunakan kayak, apa namanya, ada voice note, terus ada juga screen reader gitu kan, dan itu sangat membantu mereka, jadi memudahkanlah, sangat memudahkan teman-teman disabilitas. Terus untuk teman-teman disabilitas pendengaran juga banyak sekarang informasi-informasi yang berbentuk infografis, itu memudahkan mereka, karena kan mereka keterbatasan akan, apa namanya, bahasa ya, jadi itu memudahkan sekali sih, sangat memudahkan teman-teman disabilitas. Cuman memang perbedaannya mungkin ada, aku ngerasanya, yang aku temui gitu ya Mbak ya, saat aku mengajar di daerah Indonesia Barat, Timur, Tengah gitu, itu terlihat sekali perbedaannya, kayak gitu, terkait aksesnya, terkait penggunaannya, itu terlihat berbeda sih untuk teman-teman disabilitas. Masih belum rata atau emang gimana? Iya, kayak ada gap gitu sih Mbak, jadi saat aku pernah ngajar di daerah Indonesia Timur saat itu, dan mungkin terkait infrastruktur, terus fasilitas disana juga yang memang belum seakses di Indonesia bagian tengah dan bagian barat gitu ya, jadi daerah Timur tuh benar-benar terlihat sekali perbedaannya. Jadi banyak teman-teman yang bilang, apa sih, mereka itu saat aku mengajarkan komputer, itu ada yang baru belajar untuk mengetik, kayak gitu, jadi mereka bilang, apa sih, mereka belajar komputer itu hanya di sekolah aja saat itu, jadi mereka tidak punya gadgetnya, mereka tidak punya laptop atau komputer pendukungnya, dan mereka hanya bisa mengakses di sekolah. Bahkan saat itu aku pernah ngadain kegiatan, dan pesertanya cerita nih Mbak, jadi mereka untuk mendaftar kegiatan yang aku adain, itu mereka harus berjalan sekitar 2 km ke kantor desanya untuk bisa apply, untuk bisa ngedaftar, untuk bisa dapet sinyal internet dan ada perangkat komputer di sana, itu cuma ada di kantor desanya, itu sih yang perbedaan yang benar-benar aku temuin, dan sangat berasa banget gap-nya antara teman-teman disabilitas yang ada di daerah Timur atau Barat, itu benar-benar berasa-nya sih di situ sih, lebih kekaya infrastruktur fasilitasnya. Belum terlalu ramah dari sisi pembangunan juga ya, Mbak ya? Iya, fasilitas pendukungnya sih yang masih belum rata, gitu. Mungkin kalau teman-teman disabilitas yang di daerah Pulau Jawa, Pulau Sumatera, itu mungkin sudah cukup familiar, sudah sangat familiar lah dengan perangkat komputer, laptop, gadget, dan segala macamnya, tapi untuk yang di daerah Timur, itu masih cukup jarang untuk mereka bisa punya gadget atau punya perangkat seperti itu, itu masih cukup sulit sih. Kan kita sekarang sudah transisi ke serba digital, gitu. Nah, menurut KG sendiri, apakah media online sudah memenuhi aktivitas bagi teman-teman disabilitas? Menurut KG gimana? Kalau menurut aku sih, kalau aku dari disabilitas fisik, aku nggak ada masalah tadi yang aku bilang, tapi kalau teman-teman disabilitas penglihatan, itu masih jadi PR ya, karena yang aku dengar dari teman-teman disabilitas penglihatan, itu kayak kalau mereka mau membuka website, atau mereka membuka portal online, kayak gitu, itu masih banyak beberapa yang tidak aksesibel untuk mereka. Jadi, saat screenreadernya, screenreader itu yang salah satu yang membantu teman-teman disabilitas penglihatan, jadi mereka mendapatkan informasi dari, ada yang membacakan dari perangkat komputer, atau laptopnya, atau gadgetnya, itu ada yang membacakan kayak gitu, dan di beberapa portal atau website itu ada yang nggak terbaca sama si screenreader ini. Jadi, apa sih, terutama yang berbentuk, biasanya berbentuk gambar-gambar kayak gitu, itu nggak bisa. Biasanya makanya, kalau untuk disabilitas penglihatan, setelah aku untuk yang gambarnya, untuk yang membuat website, itu biasanya dikasih kayak keterangan, atau dikasih kayak caption apa gitu, jadi screenreader ini bisa membaca, dan itu nggak semua website, nggak semua portal online, itu memberikan akses kayak caption, untuk dibaca oleh screenreader ini untuk disabilitas penglihatan, kayak gitu. Terus, kalau untuk disabilitas pendengaran, itu mungkin teman-teman disabilitas pendengaran, itu lebih membutuhkan kayak tata bahasa yang lebih kayak sederhana, kayak gitu. Jadi, mereka lebih mudah dimengerti, kayak gitu. Karena kan mereka keperbatasan akan bahasa, kayak gitu sih, Kak. Berarti sama ya, untuk posibilitas dan layanan pendidikan. Apalagi sekarang kan serba online kan, semuanya belum open, belum rata gitu di beberapa daerah di Indonesia. Iya. Nah, Kak Eci kan sama teman-teman mendirikan organisasi Paradiva nih. Boleh dikenalkan nggak ke teman-teman medkom yang nonton? Apa sih organisasi Paradiva itu, Pak? Iya, jadi Paradiva, itu aku sama teman-teman, itu tergerak untuk membuat Paradiva, itu agar Paradiva bisa menjadi tempat atau organisasi yang kita bisa membantu, memberdayakan teman-teman disabilitas, bisa membantu mengembangkan kompetensi teman-teman disabilitas yang basicnya kita di sini penggunaan dari TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi harapannya banyak teman-teman yang bisa kita bantu dengan penggunaan TIK yang bisa, kita emang punya teman-teman Paradiva, punya basicnya semuanya di sini, TIK, IT nih gitu kan. Jadi harapannya kita bisa membantu teman-teman disabilitas dari apa yang kita lakukan untuk bisa memandirikan teman-teman disabilitas, kayak gitu. Bisa mungkin dari kegiatan yang kita lakukan, teman-teman disabilitas, harapannya bisa mendapatkan manfaat, dan ke depannya mungkin mereka bisa mendapatkan, bahkan bisa mandiri, lebih mandiri, kayak gitu sih keharapannya dari teman-teman Paradiva. Nah, biasanya tapi apa sih yang jadi faktor kendala pada saat menjalankan Paradiva sama teman-teman lainnya? Faktor kendalanya mungkin karena Paradiva baru juga ya, kayak baru tahun lalu dan saat kita membuat Paradiva itu pas banget, kita bikin di akhir Februari dan bulan Maretnya itu pandemi gitu saat itu. Dan ya, jadinya banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan, karena kebanyakan kegiatan yang kita rencanakan itu offline, jadi harus terhenti dulu nih, cancel dulu nih. Jadi kita cuma bisanya kemarin itu ngadain pelatihan dan kompetisi TIK Nasional saat itu. Dan lebih banyak kegiatan yang kita lakukan, apa namanya, kegiatan-kegiatan sosial. Kalau terkait kendalanya sih, banyak ya sebenarnya kayak faktor eksternal dan internal kalau misalnya kita memang mau mengadakan kegiatan pelatihan, itu dari segi yang tadi aku bilang, mungkin dari teman-teman internalnya, mungkin dari sisi disabilitasnya sendiri nih, terkait disabilitasnya itu mungkin kayak kebersediaan perangkat. Perangkat apa namanya, untuk belajarnya, belajar online pun, ya itu cukup jadi kendala lah untuk punya gadget atau punya perangkat laptop atau komputer gitu kan, karena nggak semuanya teman-teman punya gitu kan. Terus fasilitas mungkin kayak internet, kayak wifi, kayak gitu-gitu juga, itu cukup jadi kendala nih waktu kita ngadain evaluasi. Terus banyak teman-teman disabilitas juga tuh yang masih kayak menutup diri juga sih, Kak, kayak mereka masih belum bisa menerima dirinya, atau mereka masih belum bisa percaya kalau mereka tuh punya kemampuan di bidang ini, atau mereka percaya kalau misalnya mereka juga bisa gitu, itu masih cukup sulit gitu, karena beberapa dari kita juga evaluasi dari kita, banyak teman-teman yang memang mengatakan kayak masih kurang rasa percaya dirinya untuk bisa mengembangkan diri, kayak gitu-gitu tuh masih kurang. Terus kalau dari sisi eksternalnya mungkin, apa ya, masih banyak isu-isu disabilitas itu masih minim banget, masih sedikit, dan bahkan kesannya itu masih kayak, stikmanya masih sedikit negatif, yang kayak disabilitas itu yang nggak bisa ngapa-ngapain, yang nggak punya kompetensi, gitu kan, yang mungkin cuma bisa udah dirumah aja, gitu kan, nggak usah ngapa-ngapain, kayak gitu. Nah, isu-isu kayak gitu yang membuat masih banyak yang belum mau terlibat, atau yang belum mau berkolaborasi untuk kegiatan-kegiatan disabilitas, jadi terkait anggaran-anggaran untuk menyasar teman-teman disatus juga, masih minim, jadi kita kesulitan di situ sih untuk ngajak kolaborasi, terus terkait anggarannya juga, gitu kan, itu yang faktor-faktor eksternal yang kita rasain sih di Para Dipa. Jadi biasanya apa nih, kalau dirasain teman-teman disabilitas, bahwa akhirnya sadar kalau, oh, ternyata aku tuh bisa kayak mereka, gitu. Ternyata aku mampu, gitu, biasanya apa? Biasanya menjadi pemantik hal tersebut, gitu. Nah, makanya kita ngadain pelatihan sama kompetisi nih, Kak. Jadi, Para Dipa kemarin tahun 2020 bekerja sama dengan Bakti Kominfo, kita mengadakan pelatihan dan kompetisi TIK Nasional secara daring bagi teman-teman disabilitas se-Indonesia. Nah, di sini harapannya kita gabung nih teman-teman disabilitas, gitu kan, kita bagi perkelas sesuai sama kebutuhannya, dari beberapa, dari macam-macam provinsi, itu kita gabung supaya mereka bisa ketemu teman baru, bisa sharing juga, jadi untuk meningkat rasa percaya diri dari teman-teman disabilitas, bisa tukar-tukar pikiran, gitu, mungkin dengan bertemu dengan teman-teman disabilitas yang mungkin bisa dibilang dengan case yang sama, mereka dengan kayak gitu pikirannya bisa lebih terbuka. Dengan begitu mereka bisa lebih, oh iya, dia bisa, kenapa aku enggak. Mungkin perasaannya bakal lebih seperti itu. Karena kalau tadi yang, apa namanya, kalau misalnya kita hanya denger apa kata orang, itu bakal beda sama kalau misalnya kita ngedenger sendiri dari orangnya, kayak gitu kan, Kak. Jadinya yang kita lakukan sih kayak gitu, terus apa namanya, kita ngadain pelatihan selama beberapa hari, terus kita ada kompetisinya, jadi kita lombakan, dan banyak teman-teman yang baru percaya, wah Kak, ternyata aku bisa ya jadi juara, wah Kak, ternyata aku mampu ya bisa desain sebagus ini, aku mampu bisa mengerjakan tugas exam yang kayak gini, kayak gitu saat mereka sudah mengerjakannya, terus mereka bahkan bisa mendapatkan, apa namanya, pemenang, bisa menjadi pemenang di kompetisi tersebut, baru kayak mereka merasa, seterah aku bisa ya, gitu sih, Kak. Dan kita ngedapetin, apa namanya, masukan-masukan dari mereka, terus evaluasi dari mereka yang bilang, kalau mereka meningkatkan rasa percaya diri, dari apa yang kita lakukan, mereka jadi semakin percaya diri, bisa nambah teman mereka, bisa nambah pengetahuan mereka, itu kayak udah kepuasan tersendiri sih, buat kita yang ngadain, kayak gitu sih, Kak. Nah, tapi tahun ini udah ada rencana diadakan acara itu lagi, apa bagaimana? Tahun ini sih kita sudah ada rencana, kemungkinan sih akhir tahun, atau mungkin paling ngolor di awal tahun sih, Kak. Oke, oke. Nah, ini tuh maksudnya dalam kegiatan tahunan Jambore Nasional yang tadi, nggak sih, atau ini beda lagi? Sebenarnya, kalau yang Jambore Nasional, itu tadinya diselenggarakan oleh Pustiknas, dari Kementerian Kominfo, cuman saat ini kan Pustiknas udah bubar, maksudnya udah nggak ada gitu ya, Kak ya, semuanya dikembalikan ke Badan Litbang. Dan makanya, di sini nih, kita yang sebelumnya bekerja di Pustiknas, yang mengadakan, ini kangen nih istilahnya, kangen, terus teman-teman peserta juga, banyak yang bilang, ayo dong, Kak, ada IIN, kapan nih, ada Jambore lagi, kayak gitu-gitu, makanya kita dari tim Paradifa nih, kayak ngerasa terpanggil, untuk, ayo dong, kita kayaknya bisa di ngelakuin lagi, buat teman-teman disabilitas, karena memang kami ngerasa, impact-nya tuh ada, buat teman-teman disabilitas, ada manfaat yang bisa dirasakan, buat semuanya, kayak gitu, jadinya, kemarin kita ngajuin proposal ke Bakti, dan yang tahun 2020, kita ngadain, dan insya Allah sih, tahun ini juga, mudah-mudahan kita bisa ngadain lagi sih. Nah, proses ngikutin pelatihan itu tuh gimana sih, Kak? Pendaftarannya atau gimana nih, Kak? Kegiatannya, kegiatan di dalam pelatihan itu. Jadi, kalau misalnya yang tahun 2020 kemarin, itu kita bahkan melibatkan peserta itu hampir sudah 1.300an, belum termasuk instruktur juga, itu yang bisa kita jangkau pun ratusan gitu ya, jadi kita benar-benar melibatkan banyak pihak, kita juga ada panitia eksternalnya dari kita juga gitu kan, jadi semuanya pendaftaran secara online, kita buka training of training juga, untuk teman-teman instruktur, jadi untuk Bapak Ibu Guru, TIK, atau teman-teman volunteer yang memang biasa mengajar TIK, itu bisa mencoba mendaftar menjadi instruktur saat itu. Jadi, kita buka untuk instrukturnya sebelumnya, terus baru kita ngadain pembukaan pendaftaran untuk teman-teman pesertanya, kayak gitu. Terus semuanya sih dilakukan secara online, saat itu kita bagi, ada pembagian tiga wilayah, itu ada wilayah satu untuk daerah Sumatra, terus beberapa Sumatra dan Bali, saat itu wilayah satu, wilayah dua itu Jawa dan Kalimantan, dan wilayah tiga ada Sulawesi, Papua, NTB, NTT, seperti itu. Menurut KSI sendiri, apa sih sekarang upaya yang mulai digalakan untuk pemenuhan kebutuhan teman-teman disabilitas dalam mendapatkan informasi? Kalau dari kita sendiri yang paradiva ya, Kak ya, kalau dari segi paradiva sendiri, kita sekarang lagi ngebangun database sih ya untuk teman-teman disabilitas, karena memang data itu yang jadi penting sih, kebutuhan data, teman-teman disabilitas, soalnya kalau kita nyari data teman-teman disabilitas, itu susah banget buat dapetin ya, disabilitas, seperti itu disabilitas fisik, pengihatan, pendengaran, mental, intelektual, itu masih susah di pulau-pulau, terutama di daerah-daerah terpensil, daerah 3T, itu sulit banget. Makanya kita sekarang sih lagi ngebangun database supaya informasi-informasi yang mungkin kita punya atau kegiatan-kegiatan nanti akan kita laksanakan, itu bisa sampai ke teman-teman disabilitas. Karena memang kemarin itu sempat kita ngadain kegiatan itu, PR-nya itu nggak tahu kenapa, bahkan ada setelah kegiatan berjalan, hampir selesai, itu ada teman-teman disabilitas yang nanya, masih bisa daftar nggak? Kayak gitu, berarti kan informasi yang kita sampaikan, sampaikan informasi yang kita share terkait kegiatan kita, itu berarti kan nggak sampai di mereka. Bahkan ada beberapa informasi yang kayak kita share secara utuh, namun saat sampai di teman-teman disabilitas itu udah tinggal kepotong-kepotong setengah-setengah, jadi nggak full-full yang kayak kita sampaikan di awal. Itu sih masih jadi PR-nya kita, kita terus ngebangun kolaborasi juga ke teman-teman, baik itu pemerintah daerah, terus juga organisasi-organisasi disabilitas, supaya itu tadi apa program-program yang kita mau laksanakan, terus harapannya teman-teman disabilitas bisa mengakses semuanya secara full, bisa ikut berpartisipasi juga untuk kemenuhan hak-hak teman disabilitas, karena memang teman-teman disabilitas juga punya hak untuk mendapatkan akses terkait komunikasi, informasi, kayak gitu-gitu kan memang sesuai dengan undang-undang, makanya kita berusaha untuk bisa ngejangkau semuanya dengan, itu sih kita sekarang tuh jadi kayak ngeduluin data-datanya dulu, terus sama kolaborasi dengan pemerintah-pemerintah daerah maupun organisasi di daerah-daerah sih. Oh iya, aku kan kemarin nonton video citabilitas, itu bagus banget, ada asurya, ada keisi juga, gimana kan, konsum kreatif dibalik itu semua? Karena aku nonton kayak, iya ya, bagus gitu, bagus banget. Iya, jadi, apa ya, kalau di Cintabilitas sendiri itu, sebenarnya kita pengen ngebangun empati dari teman-teman non-disabilitas juga, masyarakat terutama, biar teman-teman masyarakat non-disabilitas juga tahu gimana sih teman-teman disabilitas maksud akses transportasi, terutama saat itu, terutama di saat pandemi kayak gini, terkait protokol kesehatannya juga seperti apa, kayak gitu sih, Kak. Jadi kita sebenarnya pengen jadi kempennya kita juga nih, kalau teman-teman disabilitas juga tuh selama ada akses yang sesuai sama kebutuhan kita, kita bisa kok mengaksesnya gitu, nggak ada hambatan, jadi nggak ada yang bisa bilang kalau misalnya teman-teman disabilitas itu, ah nggak bisa gitu, atau udah ngejudge juga kalau teman-teman disabilitas itu, nggak mungkin bisa ngeakses transportasi, atau kayak TIK mungkin misalnya kayak gitu, jadi pengennya ngebangun stigma positif di masyarakat sih. Nah kan 3 Desember mendatang adalah hari disabilitas internasional, udah ada plan apa untuk melakukan kegiatan, dan biasanya di tahun-tahun sebelumnya apakah ada kegiatan, atau gimana kegiatan? Nah kalau yang tahun lalu, itu dia Kak yang pelatihan kompetisi itu, jadi kita telah kompetisi itu, kita kompetisi per provinsi awalnya, lalu dari juara satu dari tiap provinsi, per bidang, maksudnya per bidang pelatihan, itu kita kompetisikan lagi tingkat nasional, jadi saat itu kalau kita tahun lalu, saat hari disabilitas itu kita umumkan pemenang tingkat nasionalnya, kayak gitu sih Kak. Keren, keren. Nah ini pertanyaan terakhir, harapan untuk dunia IT, khususnya bagi teman-teman disabilitas apa sih Kak? Harapannya bisa IT bisa semakin diakses oleh teman-teman disabilitas, jadi nggak ada lagi yang namanya diskriminasi, teman-teman disabilitas kelihatan, pendengaran, intelektual, mental bisa mengakses semua informasi, komunikasi, dan teknologi apapun itu, karena kan memang selalu berkembang ya Kak, jadi kan pasti ada selalu perubahan, dan harapannya semua itu bisa dijangkau oleh teman-teman disabilitas, akses informasi juga semakin murah dan mudah juga untuk teman-teman disabilitas, apalagi yang ada di daerah timur, fasilitas infrastrukturnya juga mudah-mudahan semakin baik juga untuk kita semua, terutama untuk teman-teman disabilitas, itu sih, jadi biar nggak ada lagi yang namanya diskriminasi terkait akses informasi dan komunikasi bagi teman-teman disabilitas. Oke deh, Kak Eci, terima kasih banyak untuk waktunya, aku hari ini dapat insight-insight baru dari Kak Eci, terima kasih banyak udah ngelangin waktunya untuk kami. Sama-sama. Terima kasih banyak, sehat-sehat selalu Kak. Sehat-sehat. Dipersembahkan oleh Terima kasih banyak, sehat-sehat.